Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba ya Mengupdate informasi terbaru Terkait P3K Guru di tahun 2022 ini Yang mana disini kita bisa melihat ya Bahwasannya untuk portal HTTPS Guru PPPK Kemdikbud.go.id Itu sudah bisa diakses Bapak Ibu ya Itu sudah bisa diakses Bapak Ibu bisa melihat ya Bahwasannya untuk progresnya sekarang Itu sudah sampai di bagian sini ya Sudah sampai di bagian referensi program studi dan linearitas Jadi baru-baru kami sudah menyampaikan bahwa sudah ada linearitas Untuk P3K 2022 Jadi tersisa 4 progres lagi yang akan dilalui Agar pendaftaran SSCISN akan segera dimulai Mulai dari ABK, integrasi sistem data, persiapan pendaftaran dan pendaftaran pada SSCISN dimulai Nah terkait dengan referensi program studi dan linearitas Sebentar kita buka Bapak Ibu ya Yang jelasnya kita ingin mengunjungi dulu portal SSCISN bkn.co.id Nah disini kita coba buka ya Kita ketikan SSCISN ya Kita ketikan SSCISN Nah disini ini adalah merupakan portal resmi SSCISN untuk pendaftaran ya Nah disini kita klik kanan kemudian kita buka tautan di tab baru Nah sekarang untuk portal resmi SSCISN bkn.co.id Itu sudah bisa dibuka Bapak Ibu ya Nah itu sudah bisa dibuka Bapak Ibu tentunya bisa ya mengamati tampilan resmi dari sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCISN Nah kita screenshot dulu Bapak Ibu ya Nah jangan sampai nanti portalnya tertutup lagi Nah disini tentunya ini menjadi kabar gembira untuk rekan-rekan guru sekalian Bahwasannya untuk P3K guru di tahun 2022 Tidak lama lagi atau menghitung hari akan segera digelar yang namanya Pendaftaran SSCISN untuk prioritas 1, 2, 3 dan pelamar umum Karena disini kalau kita lihat di portalnya guru pppk kemdikbud.co.id Posisinya ini sudah berada di bagian referensi program study linearitas Jadi kalau kita perhatikan disini tersisa 4 lagi Bapak Ibu ya Yaitu ABK kemudian sistem integrasi data Persiapan pendaftaran dan tentunya juga adalah pendaftaran pada SSCISN dimulai Nah disini Bapak Ibu kita bisa scroll-scroll ke bawah Disini banyak sekali ya fitur-fitur resmi atau fitur-fitur terbaru ya Jadi disini jenis pengadaan yang terdapat pada SSCISN ada PNS, P3K, dan Sekdin Atau Sekolah Kedinasan Nah disini Bapak Ibu bisa melihat portal SSCISN ya Disini juga ada portal SSCISN Sekolah Kedinasan Namun seperti yang kita lihat info di pppk guru kemdikbud Bahwasannya untuk pendaftaran SSCISN ini belum dimulai Karena untuk progresnya baru sampai di referensi program studi dan linearitas Sehingga meskipun website resmi dari SSCISN itu sudah bisa diakses Tetapi ketika kita kunjungi Apa namanya ketika kita kunjungi ini Misalnya kita kunjungi selengkapnya kunjungi portal SSCISN Maka akan hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya Kita lihat kita tunggu apakah bisa terbuka Nah maka muncul keterangan sambungan haman gagal Kalau tampilan seperti ini Maka memang pendaftaran belum dibuka dan yang nampak di layar monitor Ini baru semacam penampakan terbaru untuk portal SSCISN Sebagaimana kalau kita kunjungi di HTTPS guru pppk kemdikbud.co.id Memang di sini Bapak Ibu ya posisinya ini Itu masih ada 4 yang harus dilalui atau masih ada 3 yang harus diselesaikan Mulai dari ABK, integrasi sistem data dan persiapan pendaftaran tentunya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Namun setidaknya kalau sudah tampil begini berarti sudah ada kemajuan ya Sudah ada kemajuan dari SSCISN Nah di sini untuk Bapak Ibu itu bisa mendapatkan terkait regulasi Bapak Ibu klik saja JDI BKN Maka akan tampil di sini Bapak Ibu bisa masukkan dokumen ya Misalkan Bapak Ibu pilih peraturan Di sini akan banyak ya terkait peraturan BKN nomor 13 Tentang satu data bidang aparatur sipil negara Kemudian di sini Bapak Ibu bisa cek banyak dokumen Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu cek ya di sini Kalau misalkan Bapak Ibu cari artikel Di sini Bapak Ibu bisa juga klik saja langsung Maka akan muncul tampilan seperti itu Jadi intinya kalau misalkan ingin mencari referensi terkait P3K Guru di tahun 2022 Bapak Ibu langsung klik saja ya menu regulasi Kemudian klik JDI HBKN Maka nantinya akan tampil di sini Di sini pencarian populer itu ada peraturan Ada monografi, ada artikel, dan ada putusan Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya Bahwasannya untuk portal SSCASN Untuk websitenya itu sudah bisa diakses Tapi untuk login atau mendaftar itu menunya sama sekali belum muncul Bapak Ibu ya Menunya sama sekali belum muncul Karena memang diimpokan di guruppk.kemdikbud.co.id Memang untuk progres P3K Guru di tahun 2022 Baru tampil disampai di referensi program studi dan linearitas Ini masih ada tiga ya Tiga yang ingin dilalui Sebelum pendaftaran pada SSCAS ini tuh dimulai Seperti itu Bapak Ibu ya Oke jadi mungkin cukup sampai di sini informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh